Patai Buruh dukung pemerintahan Prabowo Gibran beri 6 poin harapan. PKB umumkan jajaran DPP, ada Ketua Harian pada periode baru. Korban perunduan SMA Binus Audiensi dengan Komisi 3. Selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV, program Berita Nasional Pagi hadir kehadapan Anda, di mana pagi ini kami akan menyajikan berita-berita terpanas dan terupdate dari seluruh Nusantara. Beragam informasi menarik dari berbagai isu penting akan kami hadirkan, mulai dari perkembangan politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Jeng Tiara, simak berita utama selengkapnya. Ribuan kader dan simpatisan Patai Buruh memadati Istora Senayan pada Rabu 18 September 2024. Mereka berkumpul dalam rangka peringatan 3 tahun buruh berpolitik. Peringatan tersebut diambil dari momentum kembali aktifnya Patai Buruh dalam kancah politik pada 5 Oktober 2021. Ribuan kader dan simpatisan Patai Buruh memadati Istora Senayan pada Rabu 18 September 2024. Mereka berkumpul dalam rangka peringatan 3 tahun buruh berpolitik. Peringatan tersebut diambil dari momentum kembali aktifnya Patai Buruh dalam kancah politik pada 5 Oktober 2021. Partai Buruh menyatakan, mendukung pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakamubing Raka. Dukungan ini disampaikan langsung oleh Presiden Partai Buruh, Said Iqbal. Said menjelaskan, akan menyampaikan beberapa harapan Partai Buruh kepada Prabowo Subianto. Dirinya meminta pemerintahan Prabowo Subianto meninjau ulang Omnibus Law atau UU Cipta Kerja. Selanjutnya, dirinya menginginkan agar diberikan upah layak kepada buruh. Said juga meminta adanya pengangkatan guru dan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Terakhir, dirinya mengatakan akan meminta Prabowo menggratiskan pendidikan. Memohon, meminta, mengharapkan peninjauan ulang terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Khususnya klaster ketenaga kerjaan. Yang kedua, upah layak. Apalagi sekarang akan ditetapkan upah minimum 2025, kami minta layak. Yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi dan standar living cost atau kebutuhan hidup layak. Dari Jakarta, Natasya Alko, Galo Anggara, Berita Nasional TV melaporkan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta agar kamar dagang dan industri untuk menyelesaikan permasalahannya secara internal. Hal tersebut diungkapkan Presiden dalam keterangan pers, usai peresmian kawasan Indonesia Islamic Financial Center, dan kantor FIBA Indonesia di Menara Danareksa, Jakarta pada Selasa 17 September 2024. Dirinya menegaskan, selama 10 tahun kepemimpinannya, Presiden mengaku memiliki hubungan baik dengan petinggi kadin maupun dengan para pendahulunya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta agar kamar dagang dan industri untuk menyelesaikan permasalahannya secara internal. Hal tersebut diungkapkan Presiden dalam keterangan pers, usai peresmian kawasan Indonesia Islamic Financial Center, dan kantor FIBA Indonesia di Menara Danareksa, Jakarta pada Selasa 17 September 2024. Dirinya menegaskan, selama 10 tahun kepemimpinannya, Presiden mengaku memiliki hubungan baik dengan petinggi kadin maupun dengan para pendahulunya. Joko Widodo menyatakan bahwa dirinya terbuka untuk menerima kedatangan para stakeholders kadin yang ingin bertemu, namun dirinya meminta agar permasalahan yang terjadi dalam organisasi. Selama 10 tahun saya menjabat, saya dekat dengan kadin. Tidak sekali dua kali saya datang di ajarah kadin. Baik, dulu baik dengan Pak Suryaw Bambang, baik dengan Pak Ruslan Rosani, baik juga dengan Pak Arsad, baik juga dengan Pak Anin, baik semuanya. Dan ini bukan organisasi politik, ini adalah organisasi pengusaha. Sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik di internal kadin. Dari Jakarta, kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin mengumumkan susunan pengurus PKB periode 2024-2029. Caimin mengatakan pengurus PKB selain terdiri atas Dewan Syuro dan Dewan Tanfis, Caimin juga mengenalkan posisi baru, yakni ketua harian yang baru ada di periode ini. Pusai menggelar muktamar yang digelar di Bali pada beberapa waktu lalu. Partai Kebangkitan Bangsa mengumumkan jajaran Dewan Pimpinan Pusat periode 2024-2029. Muhaimin Iskandar alias Caimin yang kembali terpilih menjadi Ketua Umum mengatakan, bahwa dalam periode kali ini ada jajaran baru, yakni ketua harian yang dipimpin anak muda. Caimin mengatakan, nantinya ketua harian berfungsi mengambil tanggung jawab perorganisasian dan implementasi program wakili Ketua Umum. Ada pun Kiai Haji Maruf Amin didaulat menjadi Ketua Dewan Syuro. Sementara itu, untuk Ketua Umum Dewan Tanfis adalah Abdul Muhaymin Iskandar. Dan untuk Ketua Harian PKB diisi oleh kader mudanya, yakni Aisyafia Asfar, selanjutnya nama Hasanuddin Wahid menjadi Sekretarias Jenderal PKB. Dewan Syuro, seperti yang kita ketahui, sudah langsung dipimpin oleh Al-Mukarrom, Prof. Dr. Kiai Maruf Amin. Jajaran Dewan Tanfis, Ketua Umum DPP akan memimpin seluruh kelembaganya. Dalam hal ini, saya akan mengumumkan, yang pertama, sudah kenal kan, Ketua Umum PKB, saya sendiri, A. Muhaymin Iskandar, yang kedua, Wakil-Wakil Ketua Umum, yang pertama, Ibu Ida Fauziah, mana dia? Yang kedua, Pak Hanif Takhiri, yang ketiga, Haji Cucun Samsurizal, Yang keempat, Faisal Reza Haji, Haji Faisal Reza. Yang berikutnya, Wakil Ketua Umum, Saudara Sahabat saya, Rano Al-Fad, ini Wakil Ketua Umum. Dan ditambah satu lagi, tidak bisa hadir, Wakil Ketua Umum, Rusdiki Rana. Juga, Jazilul Fawait, tidak datang, Jazilul Fawait, belum, on the way. Di bawah Ketua Umum, ada Wakil-Wakil Ketua Umum DPP. Di bawah Ketua Umum langsung, melalui Wakil Ketua Umum, ada yang namanya Ketua Harian. Yang akan mengorganisir, mengelola, memanage kepemimpinan, sekaligus manajemen DPP-PKB. Ketua Harian ini berfungsi langsung mengambil tanggung jawab, pengorganisasian, dan implementasi program, mewakili Ketua Umum sehari-hari. Jadi kalau Ketua Harian melaksanakan tugas harian, maka Ketua Umum bertanggung jawab kepada seluruh program secara umum. Dari Jakarta, kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Anggota Komisi 6 DPR RI dari Fraksi Demokrat Herman Hoyron mendapat penghargaan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atas tulisannya yang dituangkan dalam buku tentang pangan, sistem diversifikasi, kedaulatan, dan peradaban Indonesia. Anggota Komisi 6 DPR RI dari Fraksi Demokrat Herman Hoyron mendapat penghargaan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atas tulisannya yang dituangkan dalam buku tentang pangan, sistem diversifikasi, kedaulatan, dan peradaban Indonesia. Herman menjelaskan bahwa latar belakang dirinya menulis buku tersebut yakni ingin menghubungkan antara ketahanan pangan, kedaulatan pangan, dengan fungsi-fungsi korporasi khususnya BUMN. Herman juga ingin membangun keefektifan pertanian sesuai dengan UU nomor 18 tahun 2021 tentang pangan, yakni untuk menuju kepada kedaulatan, kemandirian, ketahanan, dan keamanan pangan. Herman mengungkapkan, ancaman kedaulatan pangan adalah perubahan iklim. Dirinya berharap agar Indonesia dapat mengatasi ancaman tersebut. Herman menjelaskan tiga strategi utama untuk mencapai kedaulatan pangan yakni intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi. Lebih lanjut, Herman berharap dengan buku ini masyarakat dapat mengembangkan keefektifan pertanian dan menuju kedaulatan pangan. Saya juga, terima kasih, tentu saya pada kesempatan ini kepada Gramedia Pustaka Utama yang diaulah yang mendaftarkan sebetulnya. Yang saya tidak tahu menahu, tiba-tiba saya mendapatkan penghargaan ini atas aktivitas dan kreatifitasnya Gramedia Pustaka Utama. Nah, kalau tadi dikatakan apa? Pemerintah, tentu ini tergantung kepada pemerintah. Nah, tapi bagi saya, yang pernah saya memimpin Komisi Empat selama delapan tahun, rasa-rasanya konsep ini dulu dikembangkan deras gitu ya. Ya, meski terbatas dalam bidang anggaran, terbatas dalam pelaksanaan program, dan terbatas dalam area-area tertentu. Namun tentu kalau ini nanti bisa dijadikan program nasional. Diversifikasi, bahkan sekarang perpresnya sudah turun. Perpres 81 tahun 2024 ini sudah turun, terkait dengan diversifikasi. Saya kira ini sudah memulai, bahwa sesungguhnya ini adalah cara tepat mengembalikan. Pagi-pagi kita cukup makan singkong, ubi, dengan khas kelokalannya, dan makan siang mungkin bolehlah nasi gitu ya. Makan malam bisa diganti dengan komunitas lain. Wilayah-wilayah yang dulu basisnya makannya dengan sagu, Papua misalkan, Maluku, Papua sih dengan sagu, kita kembalikan dengan sagu. Caranya bagaimana? Ya, kita bisa melakukan sentuhan-sentuhan teknologi. Tidak lagi harus dengan papeda, tapi bisa saja dibuat dalam beras-beras analog misalkan, yang itu dimasak seperti masak beras menjadi nasi. Ini banyak cara. Dan ya, dengan berbagai sentuhan teknologi tentu itu bisa dilakukan. Cukup ya? Kemarin Al Muzani sempat mengatakan bahwa Pak Prabowo akan membentur ajakan kabinet. Itu sekarang sejauh ini pembahasannya di Kim seperti apa sih Pak? Ya, kami menunggu saja gitu ya. Karena pertama, urusan menteri adalah urusan, itu hak prerogatifnya presiden. Jadi berilah keleluasaan. Beliau untuk menentukan kriteria, menentukan portopolio, menentukan jumlah kabinetnya, menentukan apapun, karena itu menjadi hak prerogatif. Bahkan di dalam revisi undang-undang kementerian dan lembaga, diberi kewenangan penuh kepada Presiden. Oleh karenanya, saya kira wacananya adalah sekarang, ya kementerian ke depan harus efektif. Harus efektif kerja-kerjanya untuk rakyat, ada target-target yang harus dicapai, dan tentu pada akhirnya. Dari Jakarta, Natasha Alko, Galuhanggara, Berita Nasional TV melaporkan. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memastikan hosting fee atau biaya komitmen yang dibayarkan tuan rumah untuk menggelar ajang balap roda 2 MotoGP Mandalika 2024 pasti dibayar. Alat tersebut diungkapnya usai rapat bersama Komisi 3 DPR. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memastikan hosting fee atau biaya komitmen yang dibayarkan tuan rumah untuk menggelar ajang balap roda 2 MotoGP Mandalika 2024 pasti dibayar. Hal tersebut diungkapnya usai rapat bersama Komisi 3 DPR. MotoGP Mandalika 2024 akan berlangsung pada pekan terakhir September. Tepatnya pada 27-29 September atau seminggu setelah MotoGP Emilia Romagna dan seminggu sebelum MotoGP Jepang. Hosting fee penyelenggaraan MotoGP 2024 mencapai 231 miliar rupiah di mana uang ini dibayarkan tuan rumah pelaksana seri balap MotoGP kepada Dorna Sports selaku pemegang hak komersial balap motor yang diikuti Mark Marquez, Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan sederet pembalap top lain. Indonesia sudah 4 kali menjadi tuan rumah MotoGP yakni pada 1996 dan 1997 di sirkuit Sentul. Serta pada 2022 dan 2023 di sirkuit Mandalika. Terkait hal itu sebenarnya tadinya hosting fee dari Mandalika itu ingin dijadikan suatu momentum awal menggunakan dana tourism fund. Tapi karena prosesnya masih berproses harmonisasi, ini nampaknya harus kembali lagi melalui dana BABUN atau dana DIPA di kementerian. Dan kemarin baru saja rapat antara kementerian BUMN, Injerni, Kemenpora, dan KemenQ, dan juga ada dari Kemenpatekraf untuk terkait proses pembaharan fee ini. Yang pasti fee tersebut pasti dibayarkan. Dari Jakarta, Galo Anggara, Putra melaporkan untuk Berita Nasional TV. Komisi 3 DPR RI menerima audiensi siswa inisial RE berumur 16 tahun, korban perundungan atau bullying dan kekerasan fisik di SMA Binusim, Peruk, Jakarta. RE juga mengatakan tindak dugaan kekerasan tersebut sudah dialaminya sejak bulan pertama di sekolah. Dalam rapat, RE menyampaikan iwal perundungan yang dialaminya, RE juga menceritakan soal dugaan kekerasan yang dialaminya. Dirinya mengatakan tindakan tersebut sudah dialaminya sejak bulan pertama di sekolah. RE juga mengaku adanya ancaman dari sejumlah siswa kepadanya. Ancaman tersebut berupa identitas orang tua siswa terduga pelaku yang merupakan pejabat pemerintah, salah satunya ketua partai politik. Sebelumnya, pihak SMA Binus Simpruk membantah. Tundingan dugaan bullying, pelecehan seksual, hingga pengeroyokan yang dilaporkan oleh seseorang siswa berinisial RE, Binus memperlihatkan video perkelahian antara RE dan siswa lainnya. Pemutaran video tersebut dilakukan pada jumpa pers yang dikeluar oleh Binus pada Sabtu 14 September 2024. Saya di sini sebagai perwakilan dari anak-anak bangsa Indonesia yang mungkin banyak anak-anak yang terbuli di luar sana yang tidak bisa ngadu ke siapa-siapa yang tidak bisa memperjuangkan hak kebenarannya. Dan saya di sini akan mewakilkan secara terang-terangan dan secara jujur-jujurnya kepada siapapun yang mencoba memutarbalikan fakta, siapapun yang mencoba menghilangkan alat bukti atau CCTV. Karena saya tahu persis, sekolah hanya menampilkan video CCTV atau beberapa video yang hanya menguntungkan pihak sekolah dan pelaku saja. Dan kami selaku para korban sudah mengetahui bahwa pihak sekolah selalu memperlakukan kami seperti musuh, bukan seperti korban. Sekolah selalu menentang, bahkan sebelum adanya berita apa-apa di media, sekolah selalu menentang, sekolah selalu memutarbalikan fakta semuanya. Mungkin Bapak dan Ibu yang ada di sini juga bisa menyaksikan, saya dipukuli selama dua hari, dipukuli secara bergantian, dan mungkin memang sudah sangat terorganisir dari para geng ini untuk melakukan tindak kekerasan kepada saya seperti itu. Saya mulai dari awal dihina secara verbal, kemaluan saya di bulan November 2023 dilecehkan, tapi kemana bukti CCTV, kemana CCTV itu berada? Kenapa yang ditanyakan hanya saja video yang bisa menguntungkan pihak mereka? Dan bahkan saya juga mempertanyakan kemana video ketika saya dipukuli oleh pelaku pertama, ketika saya dipukuli oleh pelaku ketiga, kemana kenapa yang ditampilkan hanya video ketika saya bisa membela diri saya, ketika saya dihadapkan dan dipaksa untuk bisa melawan dari pihak kelas 10 itu. Saya juga bertanya-tanya kemana video atau CCTV yang ada di lift, padahal saya tahu persis di dalam lift ketika saya digiring itu ada CCTV di mana-mana. Natasha Alko, Galuh Anggara, Berita Nasional TV melaporkan. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo merespon terkait aksi pemukulan terhadap wasit di Laga Aceh versus Sulawesi Tengah di PON ke-21. Dito menyampaikan sanksi wajib diberikan bagi yang melanggar aturan. Sanksi tersebut akan diberikan langsung oleh PSSI. Dito menyampaikan sanksi wajib diberikan bagi yang melanggar aturan, dirinya juga mendukung langkah PSSI untuk membentuk tim khusus melakukan investigasi. Namun, Dito juga tidak menjelaskan lebih lanjut terkait sanksi seperti apa yang akan diberikan karena hal tersebut merupakan ranah PSSI. Dito berharap, kasus serupa tidak terulang kembali dan setiap pertandingan harus diwarnai dengan suportivitas. Dari PSSI menurunkan tim khusus di mana untuk memberikan sanksi yang berat, baik itu untuk wasit dan pemain. Dan kita akan melihat karena itu ranahnya PSSI. Dan kami mendukung karena pada prinsipnya kami selalu ingin yang namanya pertandingan, apalagi ini perhelatan PON, ini harus benar-benar fairness-nya ada dan juga sportivitas. Dari Jakarta, Natasya Alko, Galuh Anggara, Berita Nasional TV melaporkan. Fraksi Partai Gerindra DPR RI menggelar Bazar Gebiar Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Gedung DPR RI Nusantara II yang akan berlangsung dari tanggal 17 sampai 20 September 2024. Dalam bazar tersebut terdapat banyak stand UMKM yang menjual makanan, minuman, hingga pakaian. Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat menggelar Bazar Gebiar Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Gedung DPR RI Nusantara II yang dilaksanakan dari tanggal 17 sampai 20 September 2024. Dalam bazar tersebut terdapat banyak stand UMKM yang menjual makanan dan minuman, hingga pakaian. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani yang juga memberikan sambutan pada kesempatan tersebut. Ahmad Muzani mengapresiasi acara bazar dan menghimbau agar peserta UMKM dapat melihat hingga membeli dagangan tersebut. Lebih lanjut untuk acara tersebut terdapat rangkaian acara seperti penampilan seni tari, penampilan bernyanyi, games, hingga rangkaian acara menarik lainnya. Dan hari ini semua berkumpul di sini, karena itu kami berharap banyaknya UMKM yang berkumpul di sini mudah-mudahan memberi arti bagi penjualan, pengelolaan manajemen, dan marketing bagi mereka yang ikut pada hari ini. Maka saya minta dengan hormat kepada anggota DPR dari Gerindra khususnya, para TA dari Gerindra khususnya, kunjungilah stand-stand ini. Jangan dikunjungi doang, beli yang banyak. Supaya UMKM ini, kalau kegiatan yang mengadakan Gerindra, yang mengadakan DPR, senang. Karena kalau di DPR, apalagi Gerindra, lagunya banyak, marketnya bagus, dan itu bisa memberi dampak bagi penjualan pada masa-masa di luar pameran seperti ini. Saya tidak mau panjang-panjang, harapan saya kegiatan UMKM ini memberi dampak yang berarti bagi peningkatan manajemen, pengelolaan, market, dan semuanya karena ada upaya kita dari. Dari Jakarta, Galo Anggara, Jauhar, kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Sekretaris Jenderal Patai Gerindra Ahmad Muzani berharap PDI Perjuangan menukung pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto, pada 2024-2029 mendatang. Muzani menjelaskan pihaknya kini ingin merangkul sebanyak-banyaknya kekuatan parpol agar pemerintahan Prabowo akan lebih rukun dan efektif. PDIP dinilai tengah memberi sinyal ingin gabung ke Koalisi Indonesia Maju. Hal tersebut ditunjukkan Muzani dengan menyebut akan mendukung program pemerintahan Prabowo Gibran. Hal tersebut pun ditangkap dengan baik oleh Partai Gerindra selaku anggota KIM. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani bahkan menyebut komunikasi dengan PDIP saat ini berjalan lancar. Muzani lantas menganalogikan hubungan Gerindra dengan PDIP. Pada pemilu kemarin yang tak sejalan namun tidak menutup kemungkinan untuk bersatu demi tujuan memajukan Indonesia. Lebih jauh, Gerindra berharap PDIP dan juga seluruh partai politik yang ada bisa bergabung di pemerintahan Prabowo Gibran. Dari ini mengatakan Gerindra ingin seluruh elemen bersatu untuk pemerintahan yang lebih efektif. Ya komunikasi kami dengan PDIP kan bagus, baik, lancar. Ada pendekatan dan cara yang mungkin berbeda tetapi seringkali tujuan kita itu sama. Kita ketemu, tidak ketemu di jalan tapi ketemu di perempatan. Seringkali begitu. Jadi sebenarnya perbedaan itu lebih merupakan cara bagaimana suatu tujuan mulia itu dicapai. Kita ingin agar pemerintahan Pak Prabowo Gibran nanti lebih efektif, situasi politik lebih kondusif, kerukunan, persahabatan bisa tercipta. Karena itu kekuatan partai politik sebanyak-banyak mungkin akan kita rangkul, akan kita dekati untuk menciptakan suasana politik yang lebih kondusif, yang lebih baik. Supaya pemerintahannya bisa lebih tenang, rakyatnya bisa lebih tenang, sehingga ada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, ada pergerakan masyarakat yang lebih baik, lebih optimis dan lebih yakin menata masa depan. Langsung dari Senayan, gedung DPR RI, Galuanggara Jauhar melaporkan untuk Berita Nasional TV. Komisi 3 DPR RI resmi menyetujui proses naturalisasi dua pemain keturunan Indonesia, Miss Hilgers dan Eliano Renders. Kepastian tersebut didapatkan saat rapat kerja. Komisi 3 DPR RI di gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada 17 September 2024. Komisi 3 DPR RI resmi menyetujui proses naturalisasi dua pemain keturunan Indonesia, Miss Hilgers dan Eliano Renders. Kedua pemain tersebut diproyeksikan membela Timnas Indonesia. Kepastian tersebut didapatkan saat rapat kerja Komisi 3 DPR RI di gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada 17 September 2024. Dalam rapat kerja tersebut turut dihadiri perwakilan PSSI dan mempora Dito Ariotejo. Sebelumnya, mempora Dito Ariotejo dan PSSI berharap Miss Hilgers dan Eliano Renders bisa segera membela Timnas Indonesia. Kedua pemain tersebut diharapkan sudah bisa diturunkan pada Oktober mendatang. Untuk pertandingan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia akan menjalani dua pertandingan berat ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia Oktober mendatang. Skuad Garuda akan bertanding ke Bahrain pada 10 Oktober dan ke Cina pada 15 Oktober. Ya, Alhamdulillah hari ini kami bersama Pak Menhukam dan juga PSSI dan juga dua pemain naturalisasi yang kami ajukan permohonan pertimbangan warga negara baru saja selesai proses di Komisi 3. Dan Alhamdulillah dukungan penuh dan cepat dari Komisi 3 atas pemberian pertimbangan warga negara buat dua pemain yang kami ajukan. Jadi ini kami mohon terima kasih kepada Komisi 3 dan selanjutnya kami akan melakukan proses selanjutan di Komisi 10. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Dasko bakal menjadi Ketua Dewan Pembina untuk Tim Pemenangan Rituan Kamil Suswono atau RIDO pada Pilkade Jakarta 2024. Dasko menyebut Tim Pemenangan Rituan Kamil Suswono akan diumumkan pada Rabu 17 September 2024. Menurutnya Tim Pemenangan Rituan Kamil Suswono sedianya sudah dibentuk sejak Minggu 15 September 2024. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Dasko bakal menjadi Ketua Dewan Pembina untuk Tim Pemenangan Rituan Kamil Suswono atau RIDO pada Pilkade Jakarta 2024. Dasko menyampaikan akan memberikan berbagai arahan terkait pemenangan, target hingga strategi yang akan digunakan untuk kampanye. Dasko menyebut Tim Pemenangan Rituan Kamil Suswono akan diumumkan pada Rabu 17 September 2024. Menurutnya Tim Pemenangan Rituan Kamil Suswono sedianya sudah dibentuk sejak Minggu 15 September 2024. Namun posisinya masih dinamis, masih akan ada pengurangan maupun penambahan dalam struktur tim pemenangan bakal pasangan calon yang diusung Kim Plus tersebut. Dasko juga menekankan, cejaran tim sukses akan ditugaskan memenangkan pasangan Rituan Kamil Suswono pada Pilkade Jakarta 2024. Struktur dari kemarin sudah siap dan ini akan kemudian disampaikan kepada kawan-kawan di dalam termasuk pembagian tugas dengan target kita menang di Pilkade DKI. Lusa, nanti pasul akan mengumumkan tim pemenangan lengkap. Totalnya ada berapa? Saya nggak apal tadi totalnya ada berapa tapi masih dinamis, ini nanti ada penambahan, ada pengurangan sebentar lagi. Demikian informasi Berita Nasional Pagi kali ini, terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Jentiara Beserta Kru yang bertugas pamit undur diri, selamat pagi dan selamat beraktifitas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!